Masih di podcast kesel aja, kalau lo ngelakuin hal goblok sendiri atau berdua, bertiga sama temen-temen lo itu wajar lah ya Mungkin lo pada gak ada yang sadar kalau lo ngelakuin tuh goblok Tapi kalau lo goblok berame-rame itu baru tragis Maksudnya, nih siapa nih? Orang-orang yang nyerang tamerin city, nih siapa sih? Siapa dan kenapa? Siapa dulu deh? Enggak, ormas bukan, mahasiswa bukan, pendemo juga bukan Apa cuman kayak bocil-bocil random rusuh aja gitu? Anak STM bukan, tawaran warga juga bukan Lu siapa sih pada chill? Emang passion dibikin kerusuhan apa temen setongkrongan orang yang bakar halte kemarin apa gimana sih? Dan kenapa gitu demo juga kagak, ngejarah juga kagak, tujuan lo apaan sih? Orang pada bilang oknum, provokatori, cuman siapa? Segoblo-gobloknya orang yang bakar halte kemarin Seenggaknya mereka keselaman negara dan ngebakar fasilitas negara Wah ini kan swasta bang, di dalamnya kan juga ada orang-orang pekerja-pekerja juga Buru-buru juga, karyawan-karyawan juga Kenapa lo ngebakar yang di pihak lo goblok? Kayak lo ngedemo kepala sekolah tapi yang lo bakar kantin gitu Pala lo isinya apa sih? Lo gak pernah denger yang namanya mikir ya? Lo gak kasihan tuh sama warga sekitar sana, security sana yang harus tanggung jawab Orang yang besok pagi harus bersihin puing-puing kerusuhan lo Lo bodo amat lah mereka Yang penting bakar-bakaran dan rusuh bang gitu Ini siapa sih orang-orang ini serius deh? Goblok kok rame-rame, goblok kok kompa Kok gak ada satu orang yang kayak bro, ini kita ngapain kayak gini ya? Siapa dan dari mana datangnya bocil-bocil ini? Ampun, lo tadi izin lo pergi apaan sama emak lo, chill? Mungkin lo bilangnya ke rumah temen atau main bola Katanya lo lagi ngebakar mal orang, najis Kalau lo punya temen yang ada disitu malam itu ya tolonglah diajak ngomong baik-baik Diajak main ke rumah lo, posisi lo sampe tampolin Tereakin depan kupingnya, goblok! Atau kalau lo sekiranya seumuran sama bocil-bocil ini Dan lo misalkan narkoba atau hamil di luar nikah Atau bandel apapun lah Syukurilah kebandelan lo itu karena setidaknya lo belum segoblok bocil-bocil ini Seenggaknya lo gak sampe ngebakar mal yang gak salah apa-apaan sama lo Seenggaknya lo gobloknya sendiri gak bersama-sama kayak mereka gini Goblok bersama tuh ada yang paling serem men Itu tingkat teratas kegoblokan kayaknya Di tingkat kegoblokan setinggi tuh mulai susah dibedain tuh Mana yang goblok dan mana yang jahat Terima kasih telah menonton!